Wono Sobo menjadi the soul of Java, memiliki makna bahwa kearifan dan budaya lokal menghasilkan harmoni antara alam dan manusia yang tersermin dari cipta, rasa, dan karya. Pemerintah Kabupaten Wono Sobo tengah mendorong pengembangan lima objek wisata yang disebut sebagai Dian Baru, yaitu Telaka Menjer, Pemandian Kalianek, Koridor Candiasan Kesenang, Wadok Wadas Lintang, dan Gunung Lanang Margolangu Kalibawang. Keberadaan wisata baru tersebut diyakini akan semakin meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Wono Sobo. Untuk mendukung program tersebut, sektor ekonomi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM juga harus mendapatkan pendampingan. Namun, untuk mensukseskannya ada beberapa permasalahan besar yang harus diatasi oleh pemerintah Kabupaten Wono Sobo. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Wono Sobo terkini, sebanyak 73.000 kepala keluarga diketahui belum memiliki jamban layak dan sehat. Bahkan, baru tiga kecamatan yang saat ini dinyatakan telah 100% memiliki jamban sehat. Dan, hanya 93 dari 265 desa atau kelurahan di Kabupaten Wono Sobo yang sudah dinyatakan Stop BAB Sembarangan atau Open Divocation Free, ODF. Selain memberikan dampak negatif seperti peningkatan risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kecacingan, dan juga sebagai faktor penyebab tidak langsung stunting, tinja yang dibuang sembarangan ini juga mencemari sumber daya air dan lingkungan, serta menimbulkan rasa jijik dan bau. Bahkan, ikan yang dibudidayakan di masyarakat memperoleh sumber makanan dari buangan tinja yang hasilnya dijual dan dikonsumsi baik untuk warga lokal atau keluar wilayah. Ironisnya, perilaku BAB Sembarangan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, namun juga masyarakat yang bergolong mampu untuk membangun secara menjaga sehat meninsat diktengnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Wono Sobo adalah unsur pembantu bupati untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan wajib di bidang kesehatan. Struktur jabatan pada Dinas Kesehatan mengacu pada tipologi B yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Sekretariat diperkuat oleh Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum, dan Kepala Subbagian Program, Informasi, dan Humas. Dinas Kesehatan diperkuat oleh unit pelaksana teknis, yaitu RSUD KETS Conogoro, 24 Bus Kesmas, dan Laboratorium Kesehatan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya, Dr. Muhammad Triadna Mkes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wono Sobo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, berkenankan saya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan proyek perubahan yang berjudul Strategi Percepatan Open Devigation Free Melalui Gerakan Masyarakat Bangun Jamban Sehat di Kabupaten Wono Sobo. Alur pikir proyek perubahan bermula dari upaya mewujudkan visi dan misi dari Bupati dengan program unggulan Wono Sobo Mayer, dengan prioritasnya adalah menjamin akses sanitasi warga termasuk kepemilikan jamban sehat. Proyek perubahan ini diprioritaskan untuk merubah perilaku warga yang masih buang air besar sembarangan menjadi stop buang air besar sembarangan. Strategi Percepatan Open Devigation Free dengan menggerakkan masyarakat memerlukan landasan hukum, Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang kemudian diikuti dengan munculnya instruksi Bupati tentang Gerakan Masyarakat Bangun Jamban Sehat dapat menjadi solusi. Selengkapnya dapat disaksikan pada video laporan proyek perubahan berikut ini. Tahap 1, diundangkannya Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2022 yang dimuat di dalam Berita Daerah No. 65 Tahun 2022 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada tanggal 10 Oktober 2022. Di dalamnya memasukkan upaya percepatan Open Devigation Free melalui Gerakan Masyarakat Bangun Jamban Sehat. Tahap 2, terbentuknya tim efektif berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan No. 1586 Tahun 2022 tentang penunjukkan tim efektif proyek perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Tim efektif dikoordinir oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari tiga kelompok kerja yaitu Sanitarian, Promosi Kesehatan, dan Informasi Teknologi berfungsi mensupport proyek leader dalam mengimplementasikan proyek perubahan agar becara lancar dan sukses. Tahap 3, update data kepemilikan jamban sehat. Baseline data tahun 2020 diperkirakan 77 ribu keluarga yang masih buang air besar sembarangan. Update data semester 1 tahun 2022 menjadi 73.421 keluarga, namun diperkirakan 50 hingga 60 persen diantaranya adalah kelompok keluarga yang memiliki jamban tetapi belum dilengkapi dengan septic tank. Tahap 4, fokus grup diskusi tim efektif dengan UNICEF dan LPPM undi pada tanggal 14 Agustus 2022. Proyek perubahan mendapat dukungan dari UNICEF dan LPPM undi sebagai pendamping upaya perubahan berilaku warga agar hidup besi dan sehat. Hasil FGD dibentuk tim monitoring Gema Bank Jamet dan merencanakan serta melaksanakan FGD lintas sektor, membuat brand marketing Bank Jamet, menjadwalkan penggalangan komitmen, dan membuat aplikasi sistem pelaporan dan pemantauan partisipatif Gema Bank Jamet. Tahap 5, fokus grup diskusi lintas sektor pada tanggal 12 September 2022 di Hotel Krishna Wonosobo. Sebagai upaya mendapatkan informasi yang tepat atas masalah yang dihadapi warga yang masih berperilaku buang air besar sembarangan, perlu dilaksanakan fokus grup diskusi lintas sektor melibatkan multi-stakeholders. Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Wonosobo dengan narasumber dari POCJPKP Provinsi Jawa Tengah, UNICEF, dan tokoh agama dilanjutkan diskusi dengan peserta. Informasi dari fokus grup diskusi digunakan untuk menentukan strategi pendekatan agar warga bersedia stop buang air besar sembarangan. Tahap 6, penanda tanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui dinas kesehatan dengan badan usaha. Pengentasan 73 ribu keluarga yang masih buang air besar sembarangan butuh biaya besar. Salah satu sebetulnya adalah corporate social responsibility dari badan usaha yang ada di Wonosobo. Rakor penjajakan program CSR tanggal 3 Oktober 2022 di Prakarsai bagian perekonomian sekda bersepakat badan usaha mendukung upaya pengentasan kemiskinan termasuk jabanisasi di wilayah kerja masing-masing. Diawali penanda tanganan perjanjian kerjasama antara dinas kesehatan dengan Bank Jateng tanggal 28 Oktober 2022. Tahap 7, penggalangan komitmen dan launching gerakan masyarakat bangun jaman sehat atau Gemabang Jamet dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2022 di Pendopo Kabupaten Wonosobo. Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2022 tentang sanitasi total berbasis masyarakat perlu disosialisasikan terutama pilar pertama tentang stop buang air besar sembarangan dengan melakukan penggalangan komitmen percepatan open division free dan launching Gemabang Jamet. Bupati sebagai keynote speaker menginstruksikan kepada seluruh samat untuk melakukan berbagai upaya percepatan stop buang air besar sembarangan di wilayahnya dan menggerakkan masyarakat agar secara mandiri membangun jaman sehat bagi keluarganya. Tahap 8, penggalangan komitmen dan launching gerakan masyarakat bangun jaman sehat di tingkat kecamatan Diawali di kecamatan Silomerto pada tanggal 24 Oktober 2022. Sebagai tindaklanjut arahan Bupati, perlu dilaksanakan penggalangan komitmen gerakan masyarakat bangun jaman sehat di kecamatan dengan menghadirkan seluruh kepala desa dan urah, dilanjutkan pernyataan komitmen meng-ODFkan desa masing-masing maksimal akhir tahun 2023. Tahap 9, terbitnya Instruksi Bupati No. 1485 Tahun 2022 tentang gerakan masyarakat bangun jaman sehat di Kabupaten Wonosobo pada tanggal 20 Oktober 2022. Instruksi Bupati ini berisi tentang 1. Pembentukan tim percepatan open defication free 2. Verifikasi dan validasi data kepemilikan jaman warga 3. Memerintahkan ASN dan perangkat desa atau kelurahan di seluruh Kabupaten Wonosobo untuk membangun jaman sehat bagi keluarganya Tahap 10, deklarasi open defication free di kecamatan Watumalang tanggal 19 Oktober 2022 dipusatkan di Dusun Drewel, Desa Bumi Roso, kecamatan Watumalang Camat Watumalang telah sukses memimpin warga secara gotong royong membangun jaman sehat bagi warga dan membongkar helikopter di atas kolam. Watumalang menjadi kecamatan keempat yang berhak mendeklarasikan ODF. Setelah diverifikasi oleh tim penilai ODF tingkat Kabupaten, sertifikat ODF diserahkan langsung oleh Bupati. Tahap 11, pembangunan sejumlah 2.121 jaman sehat dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2022. Dimulai dengan serah terima material jaman dan proses pembangunannya. Terbanyak dilaksanakan di kecamatan Wadah Sintang sejumlah 1.077 jaman pada 8 desa. Sumber pembiayaan berasal dari dana DAK, APBD 1 dan 2, Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR. Tahap 12, aplikasi sistem pelaporan dan pemantauan partisipatif Gemah Banca Med sebagai hasil tambahan dari implementasi proyek perubahan ini. Hasil analisa masalah saat fokus grup diskusi dan diskusi di tim monitoring Gemah Banca Med dapat disimpulkan bahwa diperlukan sarana bagi petugas dan warga untuk melaporkan keluarga yang belum memiliki jaman sehat dan melaporkan pula perubahan yang terjadi. Melalui jalur media sosial WhatsApp pada nomor 08-11-509-000 dengan mengetikan kata kunci ODF, data akan terekam pada dashboard pemantuan dalam bentuk peta buang air besar sembarangan. Ayo, galakan gerakan masyarakat membangun jaman sehat. Kami siap mandiri dan bertanggung jawab untuk sanitasi kami. Kami siap mandiri dan bertanggung jawab untuk sanitasi kami. Ayo, deklarasikan ODF di Kabupaten Sobo tahun 2024. Galakan gerakan masyarakat membangun jaman sehat. Kami siap mandiri dan bertanggung jawab untuk sanitasi kami. Ayo, deklarasikan ODF di Kabupaten Sobo tahun 2024. Mari kita memulai hidup sehat di sekitar lingkungan kita dengan stok buang air besar sembarangan. Kami siap mandiri dan bertanggung jawab untuk sanitasi kami. Mari kita sukseskan deklarasi ODF tahun 2024 di Monosobo. Ayo, deklarasikan ODF Kabupaten Monosobo tahun 2024. Kami siap mandiri dan bertanggung jawab untuk sanitasi kami. Kami siap mandiri dan bertanggung jawab untuk sanitasi kami. Dengan Gemabang Jamet, kita dukung Monosobo ODF tahun 2024. Marilah kita bersama-sama mensukseskan Gemabang Jamet. Gerakan masyarakat membangun jaman sehat. Supaya Kabupaten Monosobo lebih bersih, lebih sehat. Bebas dari segala penyakit yang berbasis lingkungan. Narasumber, mentor, dan coach. Baru saja kita telah menyaksikan video implementasi proyek perubahan strategi persepatan open dedication free. Melalui gerakan masyarakat bangun jaman sehat di Kabupaten Monosobo. Perlu juga saya sampaikan bahwa selama implementasi proyek perubahan, berdampak terjadinya perubahan persepsi stakeholders dari awalnya Laten dan Defender menuju ke promoter. Untuk menuju ke milestone jangka menengah dan jangka panjang, maka dibutuhkan komitmen dari mulai pimpinan daerah sampai dengan warga. Dan didampingi oleh POJPKP, titikat Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten, serta keterlibatan dari UNICEF dan LPPM undid, untuk secara bersama-sama menggelorakan gerakan masyarakat bangun jaman sehat. Kami siap, mandiri, dan bertanggung jawab untuk jaminan sanitasi kami. Masih banyak kekurangan dalam tayangan video ini. Mohon arahan berikutnya. Bilai topik wa ildayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!